Seringkali bahwa osteoartritis ini akan diperparah saat ada gangguan psikologis pada penderitanya Jadi gangguan psikologis itu ya tentunya suasana hati ya Apakah sedih, kecewa, marah, tidak sabar, makin panik maka makin nyeri Makin panik makin nyeri Makin tidak sabar maka makin sakit Nah itu harus tahu pasien Maka saat kita sudah menua keluhan-keluhan makin banyak Maka kita harus lebih lagi meningkatkan kesabaran, menjaga hati Jangan sampai kita terganggu oleh hal-hal yang sebetulnya kita bisa cegah Kan hati itu kan bisa kita cegah Mau negatif mau positif kita bisa upayakan Contoh, seringkali kami ke pasien beredukasi bahwa Pak tolong apapun yang kiranya bisa mendatangkan rasa jengkel, marah, kesel, hindari Hindari ya Hindari Kalau menonton berita, mendengar berita, membaca berita, potensinya adalah seringkali membuat jengkel, maka wajib hindari berita Jangan ditonton Silahkan kalau bisa menjaga hati Tapi Ngeteh, minum kopi, makan camilan dengan keluarga, lagi enak Itu bisa terganggu dengan hadirnya berita Padahal berita itu kan tidak ada kaitannya sama sekali secara langsung dengan dirinya Padahal Kan begitu Lihat berita, koruptor, kemudian ya terganggu hatinya Kan begitu Ikut jengkel Ikut jengkel Pak tolong sudah ada yang ngurus Jadi Jadi pintar-pintar menjaga hati kita Menutup Kalau kata guru kita Bu Yahya Bahwa hati ini pintu Pintu masuknya kan Telinga dan mata Nah Jadi Kalau misalkan kita Ada masuk sesuatu dari telinga Kemudian akan merusak hati Tutup telinganya Kalau untuk telinga tidak bisa Artinya Ya Rubah channelnya Kan gitu Iya Atau Atau Ya Di skip atau apalah begitu ya Atau kalau mungkin Kalau misalkan Juekin aja jadi juekin Oh boleh Juekin ya Bener yakin bisa nyuekin Kalau kita tidak menghindari Kalau kita tidak merubah channelnya tidak bisa Bang Yes Tetap saja Saya akan nyetakan yang lain Betul Jadi Jadi Alihkan Jadi Alihkan Ya alihkan Terima kasih